Intro Kelompok Cipayung Plus yang terdiri dari pergerakan maupun himpunan mahasiswa mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mensukseskan pemilu serentak 2019. Kelompok Cipayung Plus juga menghimbau kepada masing-masing capres dan cawapres untuk menahan diri dan menunggu hasil resmi dari KPU. Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Juventus Prima Yoris Kago mengajak kepada seluruh pihak untuk menghargai seluruh proses hukum yang ada di Indonesia serta memberi peluang kepada KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan tugasnya sampai akhir perhitungan suara pada 22 Mei mendatang. Kelompok Cipayung Plus ini terdiri dari himpunan mahasiswa Islam, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kita menghargai proses hukum yang ada di Indonesia. Artinya apa? Kita menginginkan agar kita beri kesempatan kepada KPU untuk melakukan kerja-kerjanya, Bawaslu melakukan kerja-kerjanya sampai pada tanggal 22 Mei nanti untuk mengetapkan hasil siapa yang kemudian menjadi pemimpin bangsa kita. Lalu yang kedua, dalam proses menuju tanggal 22 Mei, kita menginginkan agar mari kita merajut menang kebersamaan, tali persaudaraan, silaturahmi. Oleh karena itu kita memusung penferensi pers kita pada sore hari ini, yakni mewujudkan Indonesia damai dan taat hukum di Indonesia. Kepada para elit, mari kita biarkan KPU, Bawaslu, pihak kepolisian untuk menyelesaikan proses ini. Dan apabila ada persoalan-persoalan, ada jalur hukum. Ada jalur hukum, ada mahkamah konstitusi, ada aturan hukum. Jangan bertindak di luar hukum yang berlaku atau jangan bertindak secara inkonstitusional. Dari Jakarta, Tim Liputan Triplata TV, Salam Kudata. Sampai jumpa di video selanjutnya.